Petugas dari Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor MAPES Polri melakukan penyelidikan di lokasi kebakaran pipa minyak Pertamina Jalan Mancong, Kejamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Rabu Sore. Dalam penyelidikannya, petugas Puslapfor mengumpulkan data awal berupa pengambilan sampel cairan di titik bekas kebakaran. Foto-foto dan sejumlah informasi penting lainnya dari petugas terkait di lokasi kejadian. Sejumlah petugas dari Pertamina sejak Rabu pagi hingga sore terus melakukan sterilisasi tumpahan minyak di lokasi kebakaran akibat kebocoran pipa minyak Pertamina di Kota Cimahi. Berdasarkan hasil pantauan, tumpahan minyak masih terlihat menggendangi serta bercampur dengan air pesawahan milik warga di lokasi kejadian. Empat petugas dari Pusat Laboratorium Forensik Puslatfor Mabes Polri didampingi petugas Polsek Cimahi Selatan beserta petugas dari Komite Nasional Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR dan petugas dari Pertamina yang tiba di lokasi sekitar pukul 3 sore langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dalam penyelidikan tersebut, petugas Puslatfor tampak mengambil contoh cairan mengumpulkan sejumlah data lainnya berikut foto-foto terkini di lokasi kejadian. Ketua tim Puslatfor Mabes Polri Kompol Karya Wijayadi tidak memberikan keterangan banyak namun menurutnya penyelidikan saat ini merupakan penyelidikan tahap awal di mana hanya mengumpulkan sejumlah data teknis terlebih dahulu. Diberitakan sebelumnya kebakaran hebat akibat bocornya pipa minyak Pertamina yang terjadi pada selasa siang di kota Cimahi menyebabkan satu orang meninggal dunia yakni seorang warga asing yang bekerja sebagai operator alat berat. Selain mengakibatkan korban jiwa, kebakaran juga membuat lahan pesawahan warga gagal tanam dan satu unit kendaraan minibus milik warga ikut hangus terbakar. Kebakaran sendiri diduga akibat pipa minyak Pertamina yang terkena pengeboran untuk pemasangan tiang pancang pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.